Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua dimanapun berada sekarang saya sedang mempersiapkan tempat untuk makan sore ini sudah dipersiapkan nasinya satu piring lauknya satu piring juga ditambah dengan ada jajan sarang semut yang dibikin pagi tadi sama istri mamanya Iban kemudian ini ada air minum satu botol itu ada sarang semutnya enak untuk dimakan nanti setelah kita makan nasi baru sarang semutnya bersama kita ngopi nah ini kita sedang menikmati masakan yang sudah dibuatkan sama istri jadi kalau kita makan atau minum itu tidak boleh berbicara kadang-kadang saya melihat di tempat-tempat zikiran itu walaupun dia seorang ustaz seorang tuan guru kadang-kadang ngomongnya banyak sambil makan itu adab dalam makan minum itu harus ada jadi bukan sambil makan sambil berbicara karena itu kita harus beradab jadi di semua tempat itu semua pekerjaan itu ada adabnya itulah dalam agama kita agama Islam sehingga agama kita itu adalah agama yang sempurna nah ini kita sedang menikmati makanan yang sudah masak sekitar kurang lebih satu jam setengah yang lewat nah ini masih hangat-hangatnya nasinya masih hangat kalau lauknya itu sudah tidak hangat sudah agak dingin karena sudah lama dibikinnya sekitar dua jam lebih sehingga tidak terasa hangat kalau nasinya ini baru masak sekitar satu jam setengah sehingga masih terasa hangat nasinya ini jadi cukup enak dimakan tapi harus dengan adab yang baik di saat kita makan maupun minum jadi sebelum kita makan kita dianjurkan untuk berdoa dulu kalau saya itu membiasakan diri sebelum makan membaca dua kelima syahadat kemudian membaca solawat satu kali setelah itu baru kita mulai makan itu jangan sampai kita lupa membaca doa sebelum makan jadi kita awali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim kemudian dua kalimat syahadat kemudian selawat satu kali kemudian doa untuk makan baru kita mulai makan atau minum kenapa kita membaca selawat atas nabi sebelum kita makan atau minum ini saya dengar dari seorang habib yaitu habib syih itu sangat terkenal sekali beliau itu mengajarkan kepada kita di saat akan makan atau minum itu kita membaca selawat atas nabi agar selama makanan itu di dalam tubuh kita itu 40 hari 40 malam biasanya maka ampunan Allah atas kita itu terus menerus 40 hari 40 malam jadi kalau kita setiap makan dan minum itu tapi makanan yang halal dan minuman yang halal itu kita makan diawali dengan selawat pembacaan selawat tadi seperti yang saya lakukan itu menurut penjelasan habib syih dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama makanan yang ada di dalam tubuh kita itu makanan yang sudah kita makan itu selama masih ada di dalam tubuh kita itu maka dosa-dosa kita itu diampuni berguguran nah itulah penjelasan dari habib syih beberapa bulan yang lewat yang saya dengar semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini karena ini adalah merupakan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua jadi nanti setelah kita selesai makan juga kita harus berdoa alhamdulillah alhamdulillah iladzi at'amana wa shakona wa ja'alna minal muslimin wa ja'alana minal muslimin atau yang diajarkan oleh guru besar kita bapak ki hamzan wadi al-maghfirullah bapak maulana shaykh tuan guru ki haji muhammad zainuddin abdul majid pancor doa kita setelah selesai makan yaitu alhamdulillah alhamdulillah iladzi at'amani hadhat ta'ama wa razaqanihi min gairi hawlim minni wala kuwatin itu doa setelah selesai makan yang diajarkan oleh bapak ki hamzan wadi pancor atau yang biasa kita sebut dengan bapak maulana shaykh tuan guru ki haji muhammad zainuddin abdul majid pancor semoga khususnya jamaah nw maupun nwdi bisa mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh guru besar kita yaitu bapak maulana shaykh al-makfur lah bapak maulana shaykh tuan guru ki haji muhammad zainuddin abdul majid pancor ini nasinya sudah habis sama lauknya kemudian piringnya itu disusun nah disusun rapi nanti kita akan bawa ke bak tempat cuci piring lalu kita minum dengan menggunakan botol yang tadi itu tempat air minum dengan menggunakan dua tangan tangan kiri dan tangan kanan itu memegang botol karena kalau kita menggunakan tangan kanan masih belum dicuci tangannya itu sebabnya kita menggunakan tangan kiri yang didampingi dengan tangan kanan kalau kebetulan tangan kanan kita itu masih belum dicuci jadi harus ditempel tangan kanan kita yang belum dicuci itu pada botol lalu kemudian setelah itu kita dapat rezeki bisa ngopi satu gelas satu gelas kopi ditambah dengan jajan sarang semut ini namanya jajan sarang semut jadi kita jangan minum di saat air kita itu panas karena berbahaya jadi jangan ditiup juga menurut ilmu kesehatan tidak baik meniup makanan atau minuman yang masih panas tunggu di saat hangat agar tidak ditiup itu menurut penjelasan Bapak Moranese dulu kalau kita minum kita harus senggangkan dari hidung kita itu agar jangan masuk ke tempat makanan itu ke makanan